Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, saya Zahra Maka Saat ini saya sedang berkawaran Bogor Tengah Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Bramuka Perkenalkan, saya Ketua Koran Bogor Tengah Adil Indra Widaya Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Bisa bertemu dengan Zahra dan tekan-tekan Yang meliput kegiatan pengumuman seleksi Calon Bramuka Garuda tahun 2024 Alhamdulillah sudah berkenan untuk hadir di Koran Bogor Tengah Bagaimana dikatakan pengumuman Garudanya Ada kesan atau kesannya Oke, baik Kesan dan pesan dari saya ya Dari saya tentang penghasil dari pengumuman Kuartya Ranting Bogor Tengah tentang pengumuman seleksi Calon Bramuka Garuda Alhamdulillah pada tahun 2024 Dari 117 yang mendaftarkan diri Mencalonkan diri untuk mengikuti seleksi Kita meloloskan 107 Calon Bramuka Garuda Dari golongan siaga, penggalang, dan penegak Jadi ada 117 dikurang 10 Eh, dikurang 10 berarti 10 ya Jadi ada 10 Nah, ada 10 yang dianggap gugur Nah, kenapa gugur? Nah, ini ada beberapa pertimbangan Yang pertama, satu adalah mungkin karena Karena adanya seleksi di awal Dalam keberkasan maupun di dalam teknik Nah, ini juga Dan ini adalah komitmen dari Bogor Tengah Bahwa Bogor Tengah ingin seleksi calon Bramuka Garuda Di tahun 2024 ini adalah betul-betul Murni tanpa ada rekayasa apapun Sehingga memunculkan Garuda-Garuda yang tangguh Yang dapat menjadi contoh dan telan Pramuka-pramuka yang ada di sekitar ini Bisa aja mungkin Ada lagi? Pesan untuk yang belum lolos Oke Pesan untuk yang belum lolos Waktunya tadi sudah saya sampaikan bahwa Yang belum lolos, jangan berkecil hati Masih banyak kesempatan untuk memungkir prestasi Tidak hanya di bidang Bramuka Tetapi di bidang-bidang yang lain Dan mudah-mudahan Jangan takut untuk tetap berkecimpung di dunia Bramuka Harapan kapan ini? Harapan kapan ini? Harapan kapan-kapan jalan Abun akan kapan-kapan Tidak hanya akan diangkat Tidak ada diantik Tidak ada diantik Untuk yang akan dilantik Ini dari siaga, penggalang, dan penegak Harapan dari saya Selalu tua partil Ramping Bogor Tengah Mudah-mudahan mereka Menjadi teladan Bagi Insan-insan pramuka Yang ada di Wilayah Bogor Tengah khususnya Dan wilayah-wilayah yang lain Pada mungkin itu saja Sama-sama Kak Jahra Sekarang itu Dari tim Bramuka Baik Terima kasih teman-teman Masya Allah Baru-baru Baru-baru Sampai Terima kasih teman-teman Terima kasih select Terima kasih Terima kasih.